Panggung musik tanah air kembali kehilangan salah satu musisi terbaiknya. Sabtu 1 Februari lalu sekitar pukul setengah 5 subuh, personil band legendaris Kusplus Kasmuri atau yang akrab dipanggil Muri, mengembuskan nafas terakhirnya dalam usia ke-65 tahun. Awalnya kena diabetes, tapi nggak tinggi sih gitu. Kemarin aja masih seger kok, meninggalnya ngedadak aja. Nggak sakit, nggak apa. Bawa ke rumah sakit ke permata Cibubur situ. Saya pikir bisa ketolong gitu. Di sini saya bisa ketolong, nggak taunya nggak. Udah memang di sini saya udah nggak meninggal. Kepergian legenda musik tanah air Muri ke pangkuan sang Halik yang sangat cepat, sontak mengejutkan pihak keluarganya. Pasalnya sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, almarhum masih sibuk manggung keluar kota. Namun di detik-detik terakhir sebelum kepergian suami tercintanya, sang istri mengaku mendapatkan firasat lewat mimpi. Ada sih saya, ya mimpi gigi copot, terus mimpi jahit baju sendiri, itu aja. Tapi saya kemarin aja masih jalan sama Pak Muri, masih jalan. Tiba-tiba dia batuk, cuma sekali batuk begitu. Agak kejang, terus di sini saya, saya pikir pingsan, saya bawa ke dokter, katanya udah meninggal. Saya juga merasa gimana, rasa mimpi gitu. Kayaknya kok, kayaknya kemarin masih ada sama saya. Kok sekarang enggak ada?